Sosok Wali Kota Anak Jenderal terjaring UTT KPK Wali Kota Bandung, Yana Mbulyana terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemerintahan Korupsi Jumat 14 April 2023, KPK menduga yang melakukan tindak binana suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet terindikasi dan nabuka satu-satunya sosok yang terlibat dalam kasus tersebut. Saat ini Yana sudah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di gedung merah putih KPK. KPK pun tengah sedang menggali keterangan dari beberapa pihak yang diamankan untuk kemudian diputuskan status mereka dalam waktu 1x24 jam. Belum genap setahun, Yana menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Ia dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 18 April 2022. Ia sebelumnya merupakan wakil Wali Kota Bandung menamping Wali Kota Bandung Odet M. Daniel. Namun, Odet meninggal dunia pada 10 Desember 2021. Sejak saat itu, Yana ditunjuk sebagai pelaksanaan tugas Wali Kota Bandung. Adapun, Odet dan Yana terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung lewat Pilkada 2018. Keduanya saat itu diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejatera. Sebelum terjun ke politik, Yana dikenal sebagai pengusaha properti dan usaha produktif lainnya. Tak hanya itu, dia juga mendirikan stadion radio Rase FM Bandung. Pria kelahiran Kota Bandung 17 Februari 1965 tersebut merupakan putra dari Angkatan 45 Almarhum Legend TNI Punawirawan Soparjo Binrejo Prawiro. Yang sebelumnya mengenjang pendidikan di Kota Kelahiran lulus dari SMP Negeri 15 Bandung. Yang melanjutkan pendidikan menengah atas ke SMA Negeri 5 Bandung. Lalu, pendidikan sarjana Yana tempuh di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara Bandung. Yana tercatat aktif dalam berbagai organisasi. Dia pernah menjabat sebagai pendahara Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Barat. Lalu, Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat. Yana juga pernah menjabat Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kota Bandung. Hingga Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Punawirawan dan TNI Polri Indonesia.